Intro Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto ke Diamond World TV Dalam kunjungannya kali ini, Irjen Andap Budi Revianto menjelaskan bahwa hubungan antara media dan Katipmas serta Polri harus saling bersinergi Kapolda meminta para media dan masyarakat agar lebih hati-hati lagi di dalam memberikan berita atau menerima berita yang belum pasti kenyataannya Kapolda juga mengharapkan peranan masyarakat untuk saling menjaga kondisi Kepri dan Batam khususnya agar Kepri bisa menjadi satu wilayah yang aman dan kondusif Dalam sambutannya, Irjen Andap Budi Revianto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Andi Kusuma SHMKN selaku CEO Diamond World Karena sudah menyambut kehadirannya dengan sangat baik Irjen Andap Budi Revianto juga mengatakan bahwa Diamond World bisa menjadi salah satu TV yang bisa menjadi kembagaan baik di dalam lokal maupun nasional Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Riau agar mewujudkan kondisi Kepitmas yang aman, damai, dan kondusif Jangan terprovokasi sehingga pada akhirnya menjadi konflik Semoga Diamond World semakin maju Tonton terus, terima kasih Kapolda Kepri juga menghimbau seluruh masyarakat Kepri untuk mewujudkan kondisi Kepitmas yang aman, kondusif, dan jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik Yang pada akhirnya bisa menjadikan konflik CEO Diamond World, Andi Kusuma, SHMKN, dalam kesempatannya juga mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Kapolda Kepri atas kunjungan ke kantor Diamond World Bapak-bapak Kapolda, dia menghubungi masyarakat Kepitmas Kita mengucapkan banyak terima kasih dan menghubungkan apresiasi yang penting-pentingnya buat Kapolda Yang akan sedih untuk memakai dan berkaitan kondisi Pak, mungkin ada permintaan khusus yang diberikan kepada Kapolda untuk perkembangan Diamond World sendiri, Pak? Andi Kusuma juga menjelaskan bahwa Diamond World akan mengikuti aturan penyiaran sesuai undang-undang yang berlaku Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian, meraporkan